Makanya untuk di makeup kali ini, aku pengen bikin makeup yang tahan lama. Karena kan pasti seharian juga kan. Jadi langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, supaya poninya tidak kemana-mana, kita roll dulu. Kita pakai moisturizer dulu. Seperti biasa. Terus jangan lupa juga buat pakai sunscreen. Ini sangat-sangat penting karena kita akan di luar rumah seharian. Jalan ke sana kemari. Jadi sunscreen itu penting banget. Pakainya dua-dua sherry. Set. Ke leher, kalau kalian nggak mau jadi ke Zebra alias Blank-Blank. Udah deh, kalau gitu kita langsung aja mulai ke makeup-nya. Yang ngebedain kalau makeup lebaran sama yang lain-lainnya, pasti aku akan kasih sedikit sentuhan warna hijaunya gitu atau lebih heboh. Biar kayak ketupat banget nih. Bukan nafalan jadi ketupat maksudnya. Nggak gitu ya guys. Tapi kita pakai foundation dulu. Nah ini aku pengen bikin makeup-nya tuh hari ini kelihatan bermakeup gitu. Ini aku tetap campur dua foundation karena warnanya. Tapi ini aku agak banyak. Tuh supaya, ini kan aku ada bekas-bekas curawat gitu. Tuh agak heboh sedikit makinnya nggak banyak. Jadi aku tuh suka banget makeup yang didiemin dulu gitu. Jadi setelah makeup, aku nggak langsung pergi. Aku diemin dulu makeup-nya. Karena lebih nyatu banget gitu loh. Apalagi makeup yang dibawa tidur. Foundation-nya udah rata. Lanjut untuk pakai concealer. Terus pakai concealer-nya kayak gini. Set. Terus tuh di sini satu. Set. Kayak gitu. Set. Set. Ada yang tau nggak? Aku biasanya kalau mudik kemana? Dimana kampung aku? Hayo. Pasti kalau kalian ngikutin aku dari lama pasti kalian tau. Coba yang tau bisa komen. Nanti akan aku like komen-nya. Terus kita lanjut pakai cream blush. Pakainya agak-agak banyak dikit. Karena kalau misalnya udah di-blend tuh dia hilang juga. Kalau udah, aku mau bake dulu. Mau masak. Nggak mau ngebake makeup-nya. Supaya awet. Nih, jadi aku tuh punya tips and tricks ya. Biasanya kan kalau misalnya kalian nge-set makeup, itu kan pakai powder terus langsung aja gitu kan di-set. Supaya lebih tahan lama. Apalagi buat di under eye. Karena rawan banget flashback. Jadi makeup flashback itu, makeup yang biasanya kalau misalnya kita foto pakai flash, itu mau kita jadi kayak cemong-cemong gitu. Nah biasanya itu tuh pengaruh karena bedaknya. Caranya biar makeup nggak flashback, ini di-blend dulu. Habis itu pakai powder. Ini di-tap-tap biasa. Biasanya kan kalau misalnya orang ngebake makeup itu, langsung didiemin gitu kan. Ini jangan ya. Kita harus ratain dulu. Sampai dia nge-set. Nih, ini kita tetap blend kayak nge-set makeup biasa. Nah baru setelahnya kalau misalnya kalian mau di-baking makeupnya. Baru taruh bedak di under eye. Supaya awet. Nah ini kita biarin aja dulu kayak gini. Jangan langsung diratain. Tapi yang tadi pertama, itu kalian harus ratain dulu. Jangan langsung di-gini-gin. Nah biasanya aku juga ngelakuin itu di jidat. Karena jidat aku tuh lumayan berminyak banget. Jadi ini aku set dulu semuanya. Terus kalau udah, baru di... Sampai kayak gini. Ini mungkin keatanya sekarang agak-agak cemong. Cemong gimana gitu. Tapi gak apa. Kita biarkan saja ini mukanya kayak begini. Sambil kita ke mata. This is the most fun part. Kalau misalnya lagi make up-an. Part paling favorit aku. Jadi aku mau bikin agak-agak hijau-hijau gimana gitu. Supaya vibe-nya tuh ketupat banget gitu. Jadi aku kebetulan banget ada eyeshadow palette. Yang emang ada warnanya hijau-nya. Ini kebetulan pas banget. Ijaunya tuh yang kayak kalem-kalem gitu. Ambil produknya. Di tap-tap. Habis itu kalian gini-giniin dulu ke tangan. Supaya bisa tau. Oh, yang keluar warnanya segini nih. Baru taruh di mata. This makeup is art. Jadi kalian bisa berkreasi sesuka kalian deh pokoknya. Ini gak kayak orang ketonjok kan? Tapi belum, belum. Tenang aja belum. Di tengah-tengahnya sini tuh ada shadow yang warnanya emang lebih terang. Ini akan aku pakai dan aku taruh di bagian tengah. Jadi tadi yang hijaunya gelap. Itu ditaruhnya di ujung mata aja. Terus yang lebih terang ini ditaruhnya di tengah-tengah. It'll be good. It'll be good. It'll be good. Tenang guys. Terus pakai glitter hijau. Wow. Ini bener-bener hijau loh. Bener hijau banget. Enggak. Enggak. Oh, beda banget. Terus pakai glitter sama yang tadi. Wah, kebanyakan. Apaan nih guys. Kalau misalkan kalian kayak merasa kebanyakan gini. Pelan-pelan aja di tap-tap pakai kapas. Kita lihat sekali lagi apakah ada yang. Aku tuh suka buat bawa eyeshadownya sedikit ke bawah mata. Supaya enggak yang kayak patah banget. Terus kita akan komplitin lagi makeup lu kita pakai eyeliner. Aku tuh kalau pakai eyeliner tuh sebentar tau guys. Udah jadi tadi. Sabar ya. Kan, kecoret kan? Kenapa sih? Aku tuh kalau pakai eyeliner tuh sebentar tau guys. Habis itu kita siapin bulu mata. Abis itu, ini jangan lupa ya guys. Makeup mukanya belum selesai. Bentar, ini terakhir di permataan. Setelah jepit bulu mata. Pakai maskara dulu. Terus kalau makeup matanya udah selesai. Lanjut ke makeup mukanya. Ini akhirnya aku nge-set semua muka. Ini pakai brush. Ini, dibelan-belan aja biar tidak berminyak. Blush on-nya aku yang digerit guys. Kita mau tambahin blush on. Supaya kayak warnanya enggak heboh banget. Ini kan blush on. Abis itu di tap-tap gini kan. Abis itu diginiin. Nah terus, kalian giniin dulu produknya ketutup blush on-nya. Kayak di-set-set-set. Abis itu baru deh. Di-apply ke pipi. Aku tuh lagi suka banget pakai blush on yang kayak nyampe kesini-sini gitu. Karena katanya sih itu ada efek jadi mukanya tuh lebih tirus gitu. Karena kayak ketarik gitu mukanya. Kita pakai highlighter. Supaya cemenlang. Terus biar lebih berkilau lagi. Aku pakai highlighter tuh di sini. Supaya waktu pas ketemu sama saudara, sama nenek. Eh, menigelis pisang gitu nanti. Wow! Meriah sekali. Terus pakai highlighter juga di hidung. Satu titik aja. Set. Terus di sini. Set. Ini pasti kalau di kamera bagus deh. Abis itu udah. Abis itu udah. Dan aku tuh tau banget. Kalian tuh pasti lagi suka. Sukanya banget sama yang gradasi-gradasi gitu kan. Yang ombre-ombre gitu. Jadi aku mendengarkan kalian. Jadi aku juga mencoba di makeup look ini. Ombre look. Dan ini dia final look dari makeup lebaran. And that's it guys. Guys, itu dia hasil makeup-nya. Ini gimana menurut kalian? Kalian juga bisa rate makeup aku. Menurut kalian dari 1 sampai 10 berapa nih? Aku maksa 10 sih sebenernya. Oke.